Intro Burundi merupakan salah satu negara kecil di benua Afrika. Di sini, alat transportasi untuk mengangkut hasil panen petani menggunakan jasa pengendara sepeda. Pengendara sepeda di Burundi tak takut mengambil resiko, walaupun jalan di sini merupakan salah satu jalan paling berbahaya di dunia. Karena jarak untuk sampai ke tujuan tergolong jauh, terkadang mereka berpegangan pada sebuah truk saat mengendarai sepeda untuk menghemat tenaga. Tak jarang pula, para pengendara sepeda ini terjatuh saat mengangkut barang bawaan mereka. Burundi merupakan salah satu negara miskin meskipun tanah di sini subur. Di dataran utara, tepatnya di Kayanza yang merupakan wilayah terbesar di Burundi, kebanyakan petani menanam pisang. Pisang merupakan makanan pokok di sini. Para petani menjual pisangnya di pinggiran jalan raya. Dua kali seminggu, pamflet Nazagowe, seorang pembuat biri pisang, membeli pisang di sini. Biri pisang merupakan minuman khas di Burundi. Ia menyewa salah satu pengendara sepeda untuk membawa pisang-pisangnya. Sejauh 15 km untuk sampai ke tujuan. Beruntungnya, jalan pertama yang dilalui menurun. Namun, setelah 3 km, jalan mulai menanjak hingga harus benar-benar mengayuh sekuat tenaga. Untuk sampai ke tujuan, pengendara ojek sepeda ini memakan waktu selama 45 menit dengan jalan yang cukup menyuridkan. Di wilayah lain di sebelah selatan Burundi, tepatnya di pasar Bugarama, Setiap paginya banyak pengendara sepeda di jalanan untuk membawa barang jualannya ke pasar. Pengendara sepeda Bugarama sangat terkenal di seluruh negeri. Mereka mengangkut barang bawaan yang cukup berat dan besar dan merupakan pengendara sepeda tercepat. Saking cepatnya, mereka tidak bisa menggunakan rem karena akan merusak roda sepeda. Jalanan licin pun dapat mereka lalui. Di jalanan menanjak terdapat jasa untuk mendorong sepeda. Karena untuk melewati jalanan menanjak tidak bisa dilakukan sendiri. Sebagai salah satu kota termiskin di Afrika, memiliki sepeda menjadi sangat beruntung karena tidak banyak pekerjaan yang bisa dilakukan di sini. Terima kasih telah menonton!